Kalau saya usul sebenarnya sih, ini kan memang bukan ditutup ya, tapi mungkin diganti dengan Universitas Indramayu misalnya. Karena itu kan juga memang besar aset juga kan, dan itu juga diperoleh dari dana-dana umat. Jadi ibarat kopi, kopi itu kalau cuma ditambah air, walaupun air bening, tapi tetap masih keruh, harus dituangkan dulu kopinya, dibersihkan, dibuang kopinya, diganti dengan air yang baru. Itu baru menurut saya akan bisa clear. Kalau cuma diadakan pembinaan, berapa bulan sekali datang ke sana, diganti manajemen, menurut saya juga tidak menyelesaikan masalah. Karena ini sudah terlalu kredit. Anak-anak yang di sana itu kan rata-rata adalah anak yang orang tuanya anggota NI. Jadi bagaimana bisa meyakinkan kalau misalnya nanti diganti guru misalnya, atau diganti manajemen, anak-anak ini kan masih berkomunikasi dengan orang tuanya. Ya gitu mbak. Jadi ya semoga pemerintah dan aparat segera menyelesaikan permasalahan ini. Karena memang ditunggu-tunggu oleh masyarakat ya kan. Jangan sampai ini berlama-lama akhirnya muncul seperti kemarin kasus demo yang berjili-jili juga ya mbak. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.